Intro Setiap gelaran budaya generasi milenial salam satu jalur di setiap kabupaten kota selalu berhasil menyedot ribuan penonton. Penonton yang didominasi generasi muda tersebut dihibur penampilan artis dan grup musik ternama asal Bali. Intro Dalam gelar budaya generasi milenial salam satu jalur di lapangan taman kota Siniaraja, belasan ribu kaum milenial buleleng membandat di lapangan untuk menyaksikan penampilan artis dan grup musik lokal Bali. Selain penampilan lolot dan beberapa artis pop Bali lainnya, gelaran ini juga dimeriakan aksi panggung grup-grup musik lokal buleleng seperti Join Copy Band, BNSP, AK Band, dan lainnya. Aksi panggung lolot band sebagai bintang tamu, mampu menghibur belasan ribu penonton yang larut bernyanyi bersama calon gubernur Bali nomor 1, Tuwayen Koster, ketua DPCP di perjuangan buleleng Putu Agus Ratnyada, tim pemenangan dan relawan Koster Raja. Di atas panggung, Cagup Koster ikut menyanyikan lagu Tresna Sujati dan Ilusari dari grup musik beraliran rock alternatif ini. Di hadapan belasan ribu penonton, Cagup Koster mengajak generasi milenial Bali untuk ikut aktif melestarikan seni budaya Bali, termasuk seni musik Bali. Seni musik yang harus kita bangun ke depan, yang menjadi kumpulan bagi generasi muda Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Malam hari ini, secara khusus, kami dari pasangan nomor urut 1, Wayen Koster dan Cokoke Sukawati, pasangan calon gubernur Bali dan wakil gubernur Bali tahun 2018, memberikan tiburan dalam bentuk gelar budaya generasi milenial. Salam Satu Jalur. Kami berharap agar bagaimana malam hari ini bisa memberi hiburan, sekaligus ikut membangkitkan perang generasi muda kita, generasi milenial kita, untuk secara bersama-sama, terus-menerus memajukan seni budaya, khususnya seni musik yang ada di Bali dan di Buleleng. Selamat menikmati!